Berita viral yang menghebohkan kali ini adalah temuan lima mayat di Universitas Prima, Medan. Saat ini publik dikejutkan oleh berita temuan mayat tanpa identitas di Universitas Prima Indonesia, Unpri, Medan, Selasa, 12 Desember 2023. Polisi menindaklanjuti temuan mayat tersebut setelah sebelumnya sempat viral adanya dua mayat dalam bak air di lantai sembilan Unpri. Polrestabes Medan gerak cepat menindaklanjuti dan ternyata ada lima mayat misterius. Sebelumnya, pihak kampus sempat menghalangi polisi masuk dengan alasan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan. Namun, permintaan itu tak ditanggapi. Atas nama hukum, polisi tetap masuk ke dalam Unpri. Kasat reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teku Fathir Mustafa, mengatakan pihaknya telah menggeledah beberapa ruangan di gedung kampus mewah tersebut. Kita temukan lima mayat, empat laki-laki dan satu perempuan. Tanpa identitas, kata Fathir kepada Tribun Medan. Menurut Fathir, lima jenazah tersebut ditemukan di lantai 15 pada saat polisi melakukan penyelidikan di dalam gedung tersebut. Iya, kita temukan di lantai 15 setelah semuanya kita geledah, ujarnya. Menurut Fathir, polisi saat ini masih menunggu kejelasan dari pihak kampus soal adanya lima mayat tersebut yang diduga disembunyikan di sebuah ruangan. Sekarang kita masih minta kejelasan dari pihak kampus, asal jenazah ini dari mana, siapa identitasnya, kenapa bisa ada di dalam kampus, ucapnya. Berikut adalah video klarifikasi dari Pihan Unpri, Medan. Saya, Dr. Dr. Alina Pihah Nasution, salah satu dosen anatomi di Pakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2008, menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, sekitar jam 3 sore. Atas permintaan polisi, saya mendampingi polisi dari Polda dan tim Laboratorium Polrensik Poldasu memeriksa di Laboratorium Anatomi Pakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat lima kadaper yang dikeluarkan dari bakadaper Laboratorium Anatomi. Kemudian, kadaper tersebut dijajarkan di meja anatomi di Laboratorium Anatomi untuk diperiksa. Setelah diperiksa, kelima kadaper tersebut dikembalikan ke dalam bakadaper Laboratorium Anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaper-kadaper tersebut berada di Pakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. dan seyogianya di setiap Pakultas Kedokteran di Indonesia memiliki kadaper di Laboratorium Anatomi. Demikian keterangan dari saya. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.